Intro Anda kembali lagi di perbincangan public corner masih dalam wide shot Saya akan beralih ke Pak Prama terlebih dahulu Pak Prama ini dari data yang saya dapatkan Bahwa inovasi teknologi di bidang pertanian Di tempat Bapak itu badan penelitian dan pengembangan pertanian Ada kurang lebih 500an teknologi baru, inovasi baru pertanian Tapi sayangnya baru 30% yang dimanfaatkan secara optimal Betul begitu Pak Prama? Iya secara rata-rata memang demikian Apa kendalanya Pak Prama? Jadi begini Mbak Tantri, jadi sebelumnya saya ingin sampaikan dulu Bahwa inovasi yang kita hasilkan itu dari hulu sampai ke hilir Jadi mulai dari varitas unggulnya kemudian sampai ke pasca panennya Jadi banyak sekali ragam dari inovasi itu Nah untuk tanaman pangan, padi khususnya Yang kita perlukan itu bagaimana kita mengefisienkan usaha tani Kemudian juga mendapatkan keuntungan dan produksi yang lebih tinggi Nah itu kita dekati menggunakan misalnya varitas unggul baru Jadi yang sudah berkembang di masyarakat sekarang memang 30% Tapi bukan berarti yang lainnya tidak berkembang Karena sifatnya adalah spesifik lokasi Oke, tapi itu akan terus ditingkatkan Itu akan terus kita tingkatkan Karena soalnya marah 2017 tinggal sekedip mata ini Tadi Pak Prama sempat sudah menyebutkan bahwa ini masalah riset berkaitan dengan padi Karena saat ini juga memang itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia Ada data berikutnya yang saya punya Pak Prama Ini belanja riset Indonesia per tahunnya untuk padi ini 0,09% dari PBD-nya Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga ini pemirsa Singapura 2,43% Kemudian Malaysia 1,01% Thailand 0,25% Berarti kan Indonesia sangat jauh di bawah Betul Pak Prama, bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari ini semua? Jadi begini, memang dilihat angka kita kecil Tapi kalau melihat kebutuhan kita luar biasa Kalau Singapura kan negara kecil Yang mereka butuhkan tidak seberagam seperti yang kita butuhkan Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menghasilkan sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat Nah itulah yang sekarang Hasil-hasil itu sudah ada Tinggal kita mentransfer kepada petani Nah ini kan suatu proses Proses ini perlu waktu Nah kita harapkan Proses sudah mulai sejak lama Kita harapkan 2017 itu sudah memasyarakat di petani Oke Proses transfer itu tadi yang catatan dari Pak Prama Pak Win, seperti apa proses transfer ini berjalan? Karena kan tidak mudah juga ya Men-shift para petani kemudian menggunakan teknologi baru Teknologi modern Seperti itu Apa ini? Keliatnya seperti apa? Ya Kita ini sekarang merasakan anomali klin Yang begitu drastis ya Sudah berubahnya Dan tahun ini kita merasakan adanya elnino kuat Dan petani memang membutuhkan benih yang tahan kekeringan Ternyata litbang sudah menghasilkan Ya memang sudah lama Tapi berkembangnya atau lebih banyaknya lagi baru sekarang-sekarang Bertepatan dengan cuaca yang tidak menentu Dan memang ada varietas yang untuk HPB HPB itu bisa kering bisa terendam Bahasa Yaitu ada Inpago Dan juga bisa Inpara Ada lagi untuk lahan-lahan basah Yaitu Inpara Dan kalau Inpari untuk irigasi Dan kita dengan varietas yang ada ini sangat memadu sekali Sangat memadu sekali Dengan cuaca yang dia menentu Sudah merata itu Pak Win? Sudah Sekarang sudah merata Ya kalau petani perlu sudah mudah dicari Karena cuaca kan sedang galau Kalau anak muda dia mas Ya Pertama lagi sekarang lagi melakukan Sedang ya Dan sudah Juga ada yang sudah dihasilkan Yaitu dengan bioteknologi Bioteknologi ini Teknologi yang lebih tinggi lagi Lebih tinggi lagi dari teknologi yang ada sekarang Seperti apa itu Pak Win? Jadi Teknologi-teknologi yang bisa menyelesaikan Bisa menyelesaikan dengan Kondisi tadi Dengan kondisi kering maupun Basah maupun hama penyakit Karena Dengan iklim yang basah Terus juga iklim yang kering Itu kelembaban tinggi Ini hama penyakitnya juga berkembang Pak Win sesulit apa sih kemudian Merubah teknologi ini Untuk seluruh petani Indonesia? Nah petani Indonesia ini Dari segi pendidikan masih rendah Itu mayoritas begitu? Mayoritas Jadi Dia harus melihat dulu Melihat keberhasilannya Siapapun yang melakukan Bisa petani Bisa juga dari demplot Nah setelah melihat langsung Baru dia yakin Oh iya bagus Dia lihat fisiknya Lihat hasil produksinya Sudah bisa kelihatan Bisa dihitung Berapa putir permalai Berapa anakan Langsung dia putuskan Wah saya senang ini Langsung Akan cari benihnya Sehingga musim berikutnya dia akan tanam Nah jadi Dengan petani ini Kita tidak bisa cukup Dengan hanya menyampaikan Bahwa ini bayi itu tidak bisa Harus melihat fisik Di lapangan Dan itu betul-betul bisa dipanen Dan ini juga yang menjelaskan Harus petani lagi Karena dia nanya teknis banget Perendamannya berapa lama Dipupuknya berapa banyak Terus juga Pemeliharaannya terhadap Hamah apa saja Gangguannya begitu Dan Pengairannya Apa digenangi Apa Hanya dikasih air Jadi harus satu persatu Tapi tidak memakan waktu yang Kemudian panjang Karena saya akan menuju ke sana Tadi saya akan ke Pak Prama terlebih dahulu Kalau kemudian memang Melihat satu-satu Apa yang dibutuhkan Melihat cuaca Saat ini juga seperti ini Apa inovasi yang paling baru Yang kemudian dikeluarkan Baik Dengan kondisi cuaca Seperti sekarang Yang disampaikan Pak Win tadi Terutama kering ya Musim kering Kita punya varitas-varitas unggul Yang sesuai Itu yang tadi disebut Varitas Di antaranya varitas Amfibi Itu bisa kita tanam Di musim hujan Bisa kita tanam Di musim kering Tapi untuk musim kering pun Kita punya Di lahan-lahan kering itu Namanya Inpago Banyak sekali Varitas-varitas Inpago Yang sudah kita lepas Kemudian juga Kita ada teknologi Hemat air Dengan teknologi Hemat air itu Dalam kondisi kering pun Air bisa kita manfaatkan Dalam jumlah yang terbatas Kemudian kita Pemerintah sekarang Melalui Kementerian Pertanian Juga memasyarakkan Teknologi embung Apa itu? Embung itu adalah Semacam waduk Kecil Untuk menampung air Jadi istilahnya Memanen air Nah itu Ada tekniknya Kita Buat Embung Dengan masyarakat Dan petani tentunya Sehingga pada musim kemarau Petani Mendapatkan suplai air Yang cukup Untuk tanamannya Oke Dan itu memang Teknologi yang kemudian Harus juga dikembangkan Karena saat ini juga Kemarau Kekeringan juga Walaupun di beberapa daerah Informasi yang saya dapatkan Sebetulnya Tidak begitu kering juga ya Pak Prama ya Kita bisa Men-transfer energi itu Teknologi itu juga ya Pak Prama ya Nah seiring dengan berjalannya Kemudian teknologi yang dihasilkan Saat ini ada 500 Kemudian akan bertambah lagi Sampai sejauh mana ini Bisa membantu Suas Mada Pangan Sampai di tahun 2017 Pak Prama Oh itu sangat besar Sangat besar pengaruhnya ya Tapi saya garisbawahi lagi Bahwa di antara 500 itu Ada yang betul-betul Sesuai untuk Padi itu ya Tanaman pangan gitu 500 itu bukan semua untuk padi Tapi juga semua tanaman Teknologi itu yang kita Sebarluaskan sekarang Tadi Pak Bin sudah katakan Penyeluhan yang paling bagus itu adalah Antara petani dengan petani Nah kepetanilah kita Apa namanya Diseminasikan Kita sampaikan Inovasi-inovasi teknologi itu Dan itu secara berjanjang Dan terus menerus Jadi petani kita Memang harus kita Selalu dampingi Dan itu tidak hanya Badan Litbang Tapi juga Aparat lain yang ada Di Kementerian Pertanian Termasuk juga Di luar Kementerian Pertanian Yang terkait Baik Ini harus dari petani ke petani Kenapa tidak bisa Kemudian dari pemerintah Langsung ke petani Saya nanti akan tanyakan Ke Pak Win juga Apakah ada ketidakpercayaan Di sana Atau sebenarnya ada masalah lain Kami akan segera kembali Sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.